Pemirsa Lansel kali ini akan membahas topik peredaran narkoba dalam rokok elektrik dengan tajuk Ada Narkoba di FAPE Ya dan bersama kami sudah hadir Narasumber Selamat pribadi Kepala Bagian Humas pada Narkotika Nasional BNN Namun sebelum kita membahas topik tersebut lebih lanjut kita saksikan dulu paket liputan berikut ini Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Budiwaseso mengatakan BNN menemukan modus baru penyalahgunaan narkoba di dalam rokok elektrik di Jawa Tengah BNN menyatakan akan menangani modus narkoba di dalam FAPE ini dengan memeriksa lebih lanjut hasil temuan Pendalaman kasus ini juga termasuk pada proses pengiriman dan pesanan melalui online seperti kasus tembaka gorila termasuk penyedia yang menjual narkoba dalam rokok elektrik di sosial media Kasus narkoba di dalam rokok elektrik sudah lama menjadi incaran dan target BNN Namun sejauh ini baru ditemukan di Jawa Tengah di mana narkoba terkandung pada cairan yang dimasukkan dalam rokok elektrik BNN juga menyelidiki peredaran narkoba dalam rokok elektrik di Jakarta Narkoba dalam rokok elektrik jelas harus diberantas dan dicegah mengingat pengguna rokok elektrik yang cenderung meningkat didominasi generasi penerus Sejauh mana penyelidikan BNN dalam peredaran narkoba dalam rokok elektrik regulasi seperti apa yang dibutuhkan untuk mengontrol serta mengawasi produk rokok elektrik Tim Liputan, Berita 1 Oke itu VAPE yang diindikasikan ada narkobanya ya padahal ini lagi hits banget Betul, belum lama ini yang lagi hits adalah gorila Gorila sebelum ini Jenis tembakau gorila seperti itu ya Sekarang ada lagi, ada ternyata, lagi di tengah diselidiknya ada narkoba di dalam VAPE Nah kita akan bertanya dengan narkoba pribadi Selamat siang Pak Selamat siang Gorila salah apa ya? Iya betul, gorila salah apa? Dari kemarin kita sampai harus gorila sampai harus kita bahas-bahas terkait narkoba seperti itu Tapi yang sekarang ini justru baru mungkin sudah ditemukan oleh BNN dan masih dalam proses penyelidikan seperti itu ya Pak Untuk khususnya di Jawa Tengah ada kandungan narkoba dalam VAPE atau rokok elektrik seperti itu Sudah sejauh mana Pak? Iya, sesuai dengan sifat dari sintetik ya narkotik sintetik dia terus berkembang kemudian perjalanannya berkembang ke arah mana-mana bisa ke arah makanan baik konsumsi anak-anak dewasa maupun orang tua termasuk penggunaan VAPE dimungkinkan dimix disitu, dicampur atau mungkin khusus yang sintetik dia pakai dalam VAPE terus berkembang seperti ini Tapi sebenarnya jenis narkoba dalam bentuk cairan itu sudah ada ya Pak? Sudah sudah ada ada sapu cair kemudian ada kanabinoid sintetik atau ganja sintetik yang cair juga ada jadi karena memang sifat sintetik ia berkembang terus setiap saat Oke, nah sementara sudah diketahui untuk kanabinoid sintetik itu dia memang jenisnya sebagai narkoba liquid seperti itu atau memang ada cairan kimia yang memang bisa dibuat tanpa harus ada sindikat internasional yang masuk ke Indonesia tapi kita di sini, pemain di sini juga bisa membuatnya gitu Pak? Ada liquid, cair atau ada powder nah, cairan ini bisa dicampurkan dengan bahan yang sudah ada di VAPE atau khusus daeran kanabinoid sintetik yang dipakai atau yang powder ini yang dicampurkan bisa juga terjadi di situ nanti kita lihat aja yang jelas saat ini masih dalam proses pengamatan kita Oke, dari hasil pengamatan yang karena yang beredar juga informasinya ditemukannya justru di daerah Jawa Tengah seperti itu dari hasil, mungkin sekarang dari proses penyelidikan sudah sampai mana Pak? Ada di Duka, ada di Jawa Tengah juga di Duka, ada di daerah Kalimantan Kalimantan tapi ini masih dalam proses penyelidikan kita penyelidikan kita ya terus kita perkembang artinya begini penyelidikan ini dalam rangka pemetaan jangan sampai meluas sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat jangan menyalahgunakan jangan sembrono kata orang Jawa jangan sembarangan mencampur karena apa? pemain-pemain miras dan narkotek itu seneng sekali tantangan saat ini miras polos besok dicampur autan kurang puas campur lagi spiritus keuang puas lagi campur lagi dengan pentol korek itu jadi terus begitu untuk modus-modusnya BNN sejauh ini seperti apa? modus narkoba liquid ini yang diperkirakan bisa digunakan di FAPE ini ya modusnya masih Pak Selamat masih dilakukan seputar Indonesia saja belum sampai keluar itu kan barang import yang ke arah Indonesia kalau modusnya mungkin mencampur atau murni sintetik karena pinoid tapi sekarang masih belum kita sampaikan secara meluas yang jelas masyarakat harus teredukasi bahwa jangan mudah sekali barang-barang sintetik ini digunakan untuk hal-hal yang tidak penting kalau memang ada FAPE itu murni rasa stroberi rasa nanas ya silahkan itu benar dan sah gak ada masalah nah efeknya sendiri Pak kalau sebelumnya kita sempat membahas kanabinoid sintetik yang dicampurkan di tembakau akhirnya jadinya tembakau gorilla nah kalau ini juga diperkirakan kanabinoid sintetik dicampurkan dengan FAPE jadi akan seperti apa efek yang didapatkan kalau misalnya yang dicampur itu adalah kanabinoid sintetik tentu halusinogen kalau misalnya sabu beda lagi kalau apa beda lagi kalau halusinogen tentu apa yang masuk ke dalam input pikiran dia itu mempengaruhi dia secara psikologis secara sosial misal dalam bayangan dirinya itu Spiderman yang bisa terbang jadi jagoan gitu ya Pak ya jadi jagoan naik ke lantai 15 saya Spiderman ini lari terbang wah ya sudah mati jatuh maka banyak orang kelihatannya bunuh diri memang bunuh diri jadi ini bisa sama menimbulkan apa efek halusinasi juga ya halusinasi betul yang akan ditimbulkan betul sekali sama dengan ganja biasa cuma kalau kanabinoid sintetik ini kan kanasintetik kan sempatnya maka lebih lebih jos sedikit tapi ini memang kanabinoid sintetik ini memang bisa di istilahnya ada kimia yang bisa dicampurkan dibuat oleh seseorang atau ada juga dijual bebas yang sebenarnya orang tidak ketahui kalau sebenarnya ini adalah narkoba jenis cair seperti itu beberapa hal kanabinoid sintetik ini yang saya tahu sendiri itu import import itu dari negara mana saja biasanya masuk juga dari Amerika import kalau saya lihat prosedur importasinya itu masih import diduga dari Amerika dan setelah kita menerima powder itu kemudian dicampur dengan apa nah itulah kalau tembako menjadi tembako gorilla kalau makanan mungkin pronis ganja tapi bisa dikasih rasa-rasa juga gak tuh Pak Samet untuk narkoba jenis kalau rasanya ya rasa , kalau kanabinoid rasanya rasa jadi sehingga orang yang beli memang tidak tahu sebenarnya cuman dikelabui dengan rasa-rasa yang ada begitu kan dengan tes yang ada saya bukan orang kimia tapi menurut logika saya bisa jadi rasa asli strawberry mungkin dicampur dengan kanabinoid sintetik atau dengan sabu cair mungkin begitu saya belum pernah melihat kanabinoid sintetik asli dicampur dengan rasa strawberry belum pernah lihat oke tapi melihat menyasarnya yang segmentasinya untuk korban atau apa penggunanya ini sudah 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 bisa di mapping gitu Pak siapa yang memang ingin disasar oleh narkoba jenis baru ini kalau itu yang dipakai ala kanabinoid sintetik maka sasarannya adalah anak-anak pemuda oke karena yang tadi itu bisa dicampur dengan hal-hal yang lain akhirnya bisa mengelabui mereka seperti itu anak-anak pemuda dan remaja memang itu harapan dari para sindikat seperti yang pernah saya sampaikan di ruangan ini agar mereka berkarir sebagai pengguna narkotik kan kebutuhan narkotik itu tidak pernah lurus selalu naik selalu naik selalu naik ketika naik tidak bisa membeli maka tidak bisa didapat barang maka akan terjadi putus zat supaya bisa beli kalau kita gak punya uang lama-lama barang-barang yang ada di lingkungan kita menghalalkan segala cara ya untuk mendapatkan barang tersebut mobil digadaikan motor BBKB habis semua tinggal loyelet itu kita ambil kita jual mungkin bisa juga untuk pola penjualannya sendiri Pak Selamat melihat ini lebih kencengnya melalui social media atau directly langsung ke pengguna sementara social media yang kita temukan social media maka beberapa waktu yang lalu kita pernah mengumumkan juga di acara ini nomor-nomor yang bisa kita kita sampaikan kita rilis ke masyarakat kalau menemukan link-link agar diinfokan kan memang yang paling tahu masyarakat karena mereka langsung menggunakannya mereka pengguna mereka jadi korban pengguna user fake team lengkap lah disitu oke baik-baik nah akan sudah seperti apa BNN juga melakukan penyelidikan mungkin tidak hanya terkait dengan narkoba cair yang baru ditemukan di VAPE tapi bagaimana dengan penyebarannya di media sosial kita akan lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa telah-telah bersama kami di Lunch Talk selamat menikmati selamat menikmati